Halo teman-teman semua apa kabar semoga pada sehat-sehat pada hari ini dimanapun teman-teman berada kita akan trading lagi di EURUSD ini karena saya suka dengan trend yang saat ini di area 1S teman-teman jadi ini sangat mudah untuk kita eksekusi di video sebelum ini ini juga kita trading di per EURUSD ini kalau teman-teman masih ingat kita gunakan setup buli single pink yang ada di sini jadi John entry kemarin itu berada di sini teman-teman Nah kalau kita perhatikan ini kembali melakukan kenaikan ya tadinya kan kita entry dia harga harga sudah reject teman-teman nah coba kita pasang bibo musang ini pas kita entry ini harga sudah reject dari John 161 kita pasang di area ini by limit teman-teman lalu harga naik lagi sampai ke John 161 teman-teman tetapi perhatikan reject lagi kenapa karena kita analisa kemarin itu adanya trendline disini yang sangat kuat membuat harga bergerak disini-sini aja teman-teman dan kita lihat ini trendline di H4 ini tidak berhasil break teman-teman nah itulah sebabnya kenapa harga kembali melakukan penurunan untuk harga di EURUSD ini kita analisa masih kuat untuk mengalami kenaikan inilah yang menjadi kekuatannya dimana terbentuk resistant become support disini teman-teman jadi dipastikan harga ini masih akan kuat dan terbentuk lagi disini bulis engalping nah jadi ini kita lihat harga sudah mengambil order beberapa kali ke John ini ya tetapi tidak berhasil juga untuk menembus trendline ini teman-teman oke tidak masalah kita untuk scalping aja masih bisa kita eksekusi kita masuk ke H1 kita coba cek nah kalau kita perhatikan untuk struktur daripada grafik ini semakin mengerucut ya jadi disini kita lakukan aja pending order seperti halnya trading kita kemarin nah disinilah area John entry kita teman-teman oke kita entry aja satu disini kita buy lalu kita boleh pending order di area ini ini John entry kita teman-teman oke langsung aja saya entry ya oke disini saya sudah pending teman-teman dan dipastikan harga ini akan tetap mengalami kenaikan walaupun disini ada garis trendline jadi kenapa harga ini semakin mengerucut karena garis trendline ini semakin turun teman-teman nah disini semakin mengalami kenaikan supportnya jadi kita bisa ambil TP nanti kita sesuaikan aja dengan target juga bisa teman-teman kita ambil sebanyak 20 atau 30 pips nah ini John 30 pips teman-teman kita ambil aja disini sebagai take profit oke sudah selesai saya entry tp-nya sekarang kita tinggal menunggu aja teman-teman dipastikan harga ini akan mengalami kenaikan se-minimal mungkin sampai di John TP kita teman-teman jadi sampai disini dulu nanti akan kita cek bagaimana hasilnya a few moments later oke teman-teman disini kita cek harga langsung mengalami kenaikan dan pending order kita ini tidak ter-trigger disini kita akan tambah entry by langsung aja instant teman-teman karena potensinya harga ini langsung mengalami kenaikan kita open satu lagi oke untuk yang empat entry ini nanti kita ambil dia di John 161 teman-teman nah disini karena potensinya harga sampai ke area ini walaupun nanti misalnya tidak berhasil closing di atas daripada trendline ini tidak jadi masalah teman-teman yang penting potensinya harga sampai ke John ini a few moments later coba kita perhatikan teman-teman untuk struktur yang sudah terjadi ini sama seperti yang kita analisa tadi teman-teman dimana trend ini semakin mengerucut ya nah artinya untuk trendline ini masih kuat teman-teman belum sanggup break nah jadi hanya sampai ke area take profit kita yang pertama teman-teman hanya sampai di John ini nah jadi disini untuk satu layar sudah masuk TP untuk yang TP di atas ini ini akan sampai teman-teman harga akan sampai ke John ini tetapi butuh waktu yang lebih lama teman-teman untuk harga mampu menembus trendline ini jadi kita masih tetap hold position dan saya akan tambah lagi disini open buy kebetulan harga sudah turun ya jadi ini kesempatan kita untuk tambah posisi teman-teman a few moments later oke sekarang kita perhatikan teman-teman teman-teman kekuatan daripada trendline ini mampu menolak harga kembali melakukan penurunan jadi satu pun di area ini tidak ada yang mampu break teman-teman nah setelah kita open posisi harga sudah berulang kali naik teman-teman sampai di John ini lalu ditolak lagi tapi pada poinnya intinya disini harga ini tidak akan bisa turun teman-teman kenapa karena kekuatan kita ini sangat valid teman-teman sangat kuat untuk membuat harga naik kekuatan daripada resistance yang menjadi support di John ini nah jadi harga ini memang wajib harus naik teman-teman disini harga sudah turun dan menyentuh John pending order kita teman-teman jadi sudah beberapa yang ter-trigger untuk pending order kita nah disini kita tinggal menunggu aja karena kita pastikan untuk harga ini dipastikan akan naik se-minimalnya sampai di John 161.8 sekarang saya akan isi semuanya untuk take profitnya di John paling atas itu teman-teman teman-teman oke nanti kita akan upgrade lagi kembali kita lihat kembali teman-teman dimana harga disini sudah mengalami kenaikan kembali jadi disini saya mau take profit untuk beberapa layer saya akan hold beberapa layer saja teman-teman untuk scalping sebenarnya ini sudah cukup ya hanya saja waktunya ini sudah melebihi dari scalping teman-teman sampai 2 hari ya oke langsung aja saya close sebagian layer saya hanya hold beberapa layer saja oke disini saya hold 5 layer saja teman-teman tetapi biasakan kalau kita mau hold position jangan sampai lupa untuk pasang SL profit teman-teman disini saya akan pasang SL profit kenapa disini saya pasang karena zone trendline ini sudah break teman-teman ketika nanti dia kembali turun biasanya sampai di zone ini ya karena disini ada rally base rally oke jadi saya pasang aja di area ini oke selesai saya setting SL profit teman-teman jadi kalau pun nanti harga ini kembali turun kita tidak ada masalah ya dan sebenarnya pun masih kuat untuk mengalami kenaikan teman-teman tetapi kita tidak perlu terlalu tamak kita ambil aja secukupnya namanya kita trading ya jangan dipaksakan teman-teman untuk capai harus segini harus segini gitu teman-teman jadi berapapun yang kita dapat wajib kita security oke jadi sampai disini dulu untuk video kali ini teman-teman semoga ini bermanfaat untuk kita semua salam profit dan tetap semangat terima kasih terima kasih